lagunya sair-sairnya bercerita tentang ketuhan itu yang membuatnya terkenal hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sahabat saudaraku dimanapun saudaraku berada semoga senang di atas sihat duhir sihat madin ya Allah amin dilimpakan rahmat barokah dan dirintah ya Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang sakit mudah-mudahan disyihatkan oleh Allah yang dalam keadaan kekurangan mudah-mudahan dicukupi oleh Allah dalam keadaan susah dibahagiakan oleh Allah yang masih dalam keadaan maksiat mudah-mudahan menjadi hamba yang taat yang sudah taat tidak sombong merasa bahwa taat itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman hari ini saya mohon maaf juga terlalu lancang karena ini panggilan hati juga karena beliau juga dulunya pernah soan pernah belajar di apa gurus kumpul martaburah Alhamdulillah ya Al-Fakir juga pernah disana juga ini panggilan hati untuk kami kepingin tahu ya keadaan beliau yaitu Mbak Nika Ardillah ya walaupun kesannya beliau itu penyanyi tapi beliau diangkat menjadi anak angkat dan walinya Allah yaitu Aba gurus kumpul mata pula yang terkenal dengan wali kutub ya ya untuk itu terdoakan beliau Aba gurus kumpul tambah dirahmati Allah tambah mulia dan sejatnya oleh Allah dan Mbak Nika Ardillah juga mudah-mudahan juga terhadap yang diangkat oleh Allah dan Mbak bagi Al-Fadihah Om Alhamdulillah negara dalam Allah Allah berserah diri Allah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Ini dengan siapa ini dari rohani atau dari dari rohani bukan dari jin bukan dari rohani saya mohon maaf kalau kurang sopan, lagi-lagi saya mohon maaf karena saya panggilan hati karena Bani Garodela dulu juga pernah di Maktaburah ke Gurus Gumbul Alfagir ini juga pernah kesana, pernah belajar orang ala barokanya disana dan sampai mengetahui dengan Bani Garodela itu sosok beliau itu bagaimana kalau memang semua tahu beliau itu artis, tapi ada kelebihan apa beliau cinta beliau beliau suka dengan walis suka dengan walis sangat cinta dengan walinya Allah percaya dengan walinya Allah beliau taat dengan walinya Allah dia menjalankan profesinya sebagai penyanyi juga karena cinta lagunya sair-sairnya bercerita tentang ketuhan yang paham yang kedua dan juga itu juga tentang kehidupannya bukan asal teriak dia mencapai menyampaikan kebenaran Tuhan dengan caranya dengan sair-sair lagunya Hai malaki apalagi sepengantauan sampai berbeda yang sampai melalui dengan taatnya dengan bab dengan yang apa gurunya itu ya wali Allah itu dan ngamalkan beliau mengapakan istighfar mengapakan sholawat itu ya yang dibesan dari apa guru itu dijalankan dijalankan ya Hai walaupun beliau kesannya penyanyi ini soal profesinya walaupun profesinya seperti ketanya dipandang orang itu biasa tapi beliau suka dengan walinya Allah ya tak dengan walinya jiwanya Hai apa beliau juga termawan gak beliau di negara lainnya bisa dikatakan dermawak Hai dia tidak sekat-sekat memberikan bantuan bantuan dia kalau disimajikan masjid di bedok santren tempat-tempat sosial itu beliau dari hasilnya dari hasilnya diberikan itu ya Hai dengan orang tua juga baik ya taat nah guru dengan apa sekumpul juga taat itu yang membuatnya terkenal hatinya hatinya bau ya betul hatinya dan niatnya ini betul lah baru sekumpul pernah jauh bahwa hati beliau itu negara-negara bersih ya tulus ya sampai juga tahu-tahu juga itu misalnya Allah beliau nyaman ya entah dapat barokahnya Rasulullah dapat Hai barokahnya dari saya yakin walinya Allah itu dia benar diangkat diangkat anak ya sama guru sekumpul ia keanggap anak angkat ya benar Hai saya sebenarnya jadi kurang-kurang sopan kurang patah pihak panggil yang hati saya harus salah hukum balikanya tahu Hai sebenarnya Hai ini juga tidak perlu iya sebenarnya nggak perlu dan berada di pembelajaran aja ya dengan yang lain bahwa kita memang harus semuanya karena Allah itu hanya Allah apapun tapi Allah juga dengan kuasanya Allah Allah itu punya wali-wali kekasih-kasihnya yaitu perlu disini walaupun yang kelihatannya sudah meninggal sebenarnya meninggal lebih yang wali yang masih hidup atau yang tidak kelihatannya meninggal bahagiannya tidak meninggal gak ada wali meninggal hanya mereka yang belum paham saja yang mengatakan kekasih-kekasih Allah meninggal Hai belum mencintai walinya Allah temati juga cinta Rasulullah cintanya ke Allah juga karena beliau kekasihnya Allah itu bukan berarti melupakan Allah menyimpulkan Rasulullah tidak sehat karena menurutnya itu dari hidupnya Rasulullah wali-walinya Allah itu gambar-gambar pilihan berbekang tali istilah saya berbekang tali Iya 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 paham saya iya iya paham jadi ngasih-gambar pilihan yang terdekat untuk mencintai otomatis kalau kita mencintai walinya Allah juga cinta Allah Rasulullah cintanya Allah Hai namakan selawat beliau ya khusus tidak baku tidak baku sudah istighfar juga ya makan istighfar selawat ada pakur udah makan betul ya kuburnya beliau juga katanya bercahaya dulu itu bener ya kayak ada cahaya gitu ya beda ya di 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 kubur beliau juga kelihatannya ada 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 keanehan itu yang sepatnya positif ya jangan bicarakan yang itu kenyataannya saja sekarang banyak yang datang lumayan penyajaran disana ya itu saja sudah cukup itu jarak banyak banyak yang jarak disana ya sama-sama doakan beliau dan piutama bahagia ya ya kalau tanpa diritu ya Allah diberkati Rasulullah gambar dapat barukannya dari walinya Allah khususnya bagus kumpul matabur yang terkenal saya yakin diberikan kebahagiaan dalamnya ya Alhamdulillah ya sayangnya guys yang enggak baik aja yang positif yang positif karena baku kumpul sampai sekarang pun hal yang terbesar di dunia ya saking sudah terbukti yang jasa dunia ini hal yang terbesar beliau diberikan keistimewa iya bisa mengajarkan iya 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 beliau bukan wali-wali biasa wali-wali khusus ya sebab wali-wali khusus dan itu terkenanya jadi itu dari orang awam orang khusus orang apapun ngakui kewalihan beliau itu ya Hai orang-orang bukan semangat Alhamdulillah saya tiba-tiba kalau fakir ini diberi kesempatan oleh Allah ya Insya Allah bersyukur banget apalagi yang kamu bisa sampaikan pada yang kami sampaikan tentang tentang tadi apa supaya saya mencintai walinya Allah saran Hai syaratmu telah adalah cinta-cinta Hai dengan cinta diwakan dan damai kan tentang hidup terasa ringan dan tenang iya 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 cinta apapun karena Allah ya cinta di dasari karena Allah cinta gak mau mencapai cintanya untuk mencapai cintanya cintailah kekasih kekasihnya kasih-kasihnya ya walinya Allah ulama ulama warah orang-orang alih para habaim itu juga aku muslim-muslimat ini juga cintai karena lebih-lebih abang bawah pilihan seperti habaib seperti wali-walinya Allah ulia Allah ini malah beda lagi ya ini karena orang-orang yang abang bawah yang dicintai Allah ya Alhamdulillah makasih dan anak cucu kita kita ini mengenal awliya banyak Allah walinya Allah kita merupakan leluhur juga karena dan mengusahkan asal mula adanya mereka juga sebabnya juga dari para leluhur yang merupakan juga ulama ini warisatul Ambiya ya warisat para nabi juga tidak boleh ditubahkan walaupun pinter otaknya juga harus cerdas hatinya ya juga benar-benar itu kita akhlaknya mulia targetnya kuat imannya kuat ya ada rasa ikhsan di hatinya benar-benar mengenal Allah dengan sebaik-baiknya ada jiwa kasih sayang jiwa kasih sayang tidak jiwa-jiwa yang yang apa yang keras yang menganggap benar sendiri seperti iblis ya tapi jiwa yang lembut kasih sayang alhamdulillah makasih mohon maaf karena saya kurang sopan ini saya ini saya ya ini ya bisa juga ini jauh barokahnya juga insya Allah dari atapurus kumpul ya insya Allah insya Allah insya Allah Insya Allah Insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan olah-olah Insya Allah Papil syariat terekat hakat marifat jadikan satu utuh seperti beliau ya tidak dilepas lepas bisa-bisa tapi syariat terekat hakat marifat utuh jadi satu ya jadi biar sempurna iya nucur sempurnaan belajar ya tetap suka mengambil vikih tetap tidak meninggalkan sholat walaupun belajar bisa bisa bisa-nya tidak bisa bisa-nya bisa-nya usah berusaha utuh dari satu hal-hal ikat-makrifat harus belajar vikih juga belajar Tauhid belajar Tashawuf juga belajar Quran ya tidak dilakukan jasmani juga rohani ada jasmani ada rohani insya Allah satu ucap satu rasa satu ucap satu rasa satu ucap satu rasa satu tujuan Hai nilai yang tamasudi waridol khamadribu Udah ada jauh dijauhkan oleh Allah dari jauh dari sirih juga benar-benar kita bisa mengisahkan Allah bisa menghambat dengan benar jadi hamba yang benar-benar disembunyi Allah disembunyi Rasulullah dan manfaatnya disesama dan saya silaturahmi yang saya mengucapkan terima kasih semuanya juga atas kewasannya Allah boleh saya pencetupi yang menganggap saya sampai kebanyakan terima kasih sama-sama ya Alhamdulillah saya juga gitu semoga Allah merita setiap maka amin amin ya Allah dirimu ya Allah sasihkan Amin ya Allah Amin 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih di dalam amin dengan hamba Allah yang sedikit banyak kenal dengan apa guru sekumpul dan ayah angkat Nika Adela atau Mbak Nika Adela yang tak kenal artis tapi beliau diberikan oleh Allah kelebihan beliau itu mencintai walinya Allah karena Allah bukan berarti mencintai yang langsung tidak mencintai misalnya percaya dengan wali juga cinta karena Allah karena Allah setelah yang sampai diangkat menjadi putri beliau dan apa yang didahukan apa guru sekumpul dilakukan yaitu diantaranya banyak istighfar banyak bersolahat sehingga Mbak Nika Adela ini mengenal ahli Sudhakoh ya Sudhakoh dengan tulus tidak mengharapkan yang lain-lain beliau ikhlasan padanya tidak mengharapkan ujian dan sebagainya dilakukan karena ya dari hati yang tulus dari hati yang bersih dan yang terakhir jangan seuntun pemandang manusia dari sikit tohirnya saja jadi kita khusus nuntun saja tapi seuntun diri kita ini perlu belajar menuju kebaikan tapi kalau dengan sesama kita khusus nuntun saja bersangka baik bersangka yang baik jangan mudah meninggai seseorang yang hanya lihat dari tohirnya saja itu belum tentu kalau dalamnya lautan mungkin bisa diukur tapi kalau dalamnya hati itu tidak ada yang tahu yang tahu hanya Allah SWT jadi itu tebarkan kebaikan dimanapun di alam manapun tebarkan salawat dimanapun ya hadiah dan salawat kepada hamba-amba Allah yang lain hadikan fatihah kepada hamba-amba Allah di alam manapun ya boleh nggak kita ada peduli empati dengan hamba-amba Allah yang lain dan itu sebenarnya satu jiwa satu rasa satu ruh ya satu nur semua dari Allah nurnya Allah juga dari semuanya yang terjadi dari nurnya Rasulullah Muhammad SAW nurnya Muhammad SAW dah mohon maaf apabila ada kekurangan dan lagi-lagi kami doakan yang mencinta channel ini dan yang walaupun yang belum mencintai mungkin sudah semuanya dirahmati Allah apa yang diajatkan ajat yang baik dikampilkan oleh Allah barukannya Rasulullah barukannya ku rugami gaya haji muhammad jayni bin alam mani ku isi kumuli matapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh